Guys, balik lagi sama gue disini udah lama gak upload video dan kali ini ada The New BMW X7 ini adalah varian LCI atau varian facelift dari BMW X7 yang baru aja launching di awal tahun 2023 bulan Februari, ini baru banget launching well, kalau dilihat dari depan, ini banyak banget perubahan yang signifikan perbedaannya, terutama dari bagian lampu, karena sekarang lampunya modelnya dua layer ya atas-bawah dan lampu yang atas itu adalah untuk DRL atau Daytime Running Light dan bisa berubah jadi lampu send juga, untuk lampu yang bawah dia ada dua buah proyektor Twin Headlights kalau di BMW nah kemudian untuk bagian grill masih pake Active Kidney Grill yang bisa buka tutup sendiri tapi sekarang ada tambahan kita sebut dengan teknologi Iconic Glow yang mana grillnya itu bisa nyala jadi ada lampu Ambient Light di dalam grill dan kalau malam hari itu keren banget bisa nyala nah di bagian bawah bumper itu ada radar yang mana nantinya radar ini digunakan sebagai radar untuk active cruise control with stop and go function jadi kalau kita naik X7 mobil ini bisa jaga jarak dengan kendaraan di depan dan juga udah bisa ngikutin marka jalan jadi kita bisa lepas tir di tol nah kemudian kalau dari bagian samping sekarang velgnya berubah oh iya karena X7 sekarang variannya M Sport ya teman-teman ya jadi desain body kit bumper depan belakang itu lebih agresif lebih tajam desainnya nah ini dari segi velg velg yang digunakan itu ring 21 285 45 R21 ukuran bannya depan belakang sama ya jadi bukan mixed tires tapi ukurannya sama nah ini adalah M wheels jadi velg ini hanya tersedia di varian M Sport styling 754 M B color nah terus kalau kita lihat di bagian sistem pengreman itu remnya udah pake M Sport calipers ya warna biru ada emboss logo M dan ini bukan cuma caliper doang tapi memang braking systemnya itu spesial kita sebut dengan teknologi M Sport Brakes jadi lebih pakem lebih canggih nah masih dari bagian kaki-kaki masih pake 2 axle adaptive air suspension jadi mobil ini pake air suspension yang ketinggiannya bisa kita atur dari dalam secara manual atau sesuai dengan speed kalau kita kenceng kita ngebut mobilnya turun satu level kalau kita normal dia naik nah yang spesial dari X7 LCI kali ini adalah ada teknologi rear wheel steering kita sebutnya integral active steering yang mana ban belakang ini bisa belok jadi gak cuma ban depan yang belok tapi ban belakang juga bisa ikutan belok tapi bukan belok yang ekstrim kayak ban depan ya dia cuma belok maksimal sejauh 3 derajat jadi kalau ban depan belok kiri ban belakang beloknya ke kanan ini untuk apa? ini untuk mempermudah saat manuver karena mobil ini kan panjang ya jadi otomatis radius putarnya gede nah dengan teknologi rear wheel steering otomatis radius putarnya jadi lebih kecil nah ini tampak belakang dari X7 LCI memang kalau dari belakang gak terlalu banyak perubahan cuma yang paling keliatan itu ada di bagian lampu jadi lampunya sekarang 3D dan punya desain baru ya kalau lihat bagian sampingnya teman-teman ini ada kayak aksen-aksen gitu terus ada tulisan BMW nah ini adalah interior terbaru ya dari BMW X7 LCI kalau bisa kita lihat sekarang layarnya udah nyambung ini kita pakai operating system 8 iDrive 8 sudah yang terbaru interface-nya bagus banget dan seamless banget bukan cuma iDrive-nya yang baru layarnya bukan cuma itu tapi almost desain dashboard-nya juga udah baru ya nah ini kalau kita baru masuk langsung disambut sama tulisan X7 ya untuk speaker kita sudah pakai Bowers & Wilkins jadi untuk kualitas suara itu tidak perlu diragukan lagi karena total speaker ada 20 speaker dan of course kita sudah ada head-up display nanti kalau mesinnya nyala nanti di bagian kaca bisa kelihatan ini M Sport steering wheel karena ini varian M Sport jadi Mas sudah pakai logo M disini 3 spokes lengkap dengan gear shift pedals di kiri dan bagian kanan dan ini center console seperti biasa BMW memang semuanya sudah terintegrasi di center console di bagian tengah dan untuk X7 menggunakan crafted clarity by Swarovski jadi ini crystal by Swarovski ya kalau bisa lihat teksturnya untuk ini iDrive controller terus untuk tuas personeling juga modelnya baru seperti ini dia knob sudah bukan yang besar lagi jadi lebih kecil lebih seamless start stop button juga sudah crafted clarity by Swarovski ya jadi memang sangat istimewa mobil ini lengkap dengan driving mode terus kalau saya pencet mode sport nanti tulisan X7 yang di dashboard berubah nah jadi warna merah di layar iDrive juga berubah nah ini tadi yang saya bilang ini untuk atur air suspension ketinggiannya ya ini ada 5 level untuk yang default standarnya ada di nomor 3 di tengah jadi dia bisa naik 2 level dan bisa turun 2 level nah di dalam sini ada apa ini ada wireless charging port jadi untuk ngecas smartphone terus ada cup holders yang mana cup holders ini bisa dingin bisa panas ya ini bisa dingin ini bisa panas bisa menjaga suhu minuman Anda ini sangat berguna sekarang mari kita coba tutup kita starter nah ini ada salah satu hal yang spesial dari X7 ini karena sekarang X7 ini sudah pakai teknologi mild hybrid jadi ada tambahan motor elektrik 48V yang mana motor elektrik itu menambah efisiensi jadi of course konsumsi bahan bakarnya jadi lebih irit terus ketika kita starter hampir gak ada suara cranking hampir gak ada suara gak crank jadi pencet start langsung nyala mesinnya itu benar-benar amazing ya ini tampilan dari iDrive 8 teman-teman ini sangat seamless interface-nya bagus sekali hampir gak ada nge-lag nge-lag ya sudah Apple CarPlay wireless Android Auto wireless ini ambient lights bisa diganti macam-macam warnanya ini karena kita di sport kalau kita pindah ke comfort ambient lightnya baru bisa di setting ya jadi mobil ini sudah sangat canggih ya ini ambient lightnya sekarang warna putih pearl ada macam-macam lavender very nice ya nah kemudian untuk jok juga sudah ada apa namanya ventilasinya ini kalau dinyalain ini di punggung sekarang berasa banget ini di luar panas ya teman-teman ya di luar panas punggung keringetan duduk di mobil nyalain ventilasi jok wah ini ngebantu banget selain bisa dingin dia bisa panas juga bisa panas untuk steering wheel juga bisa ada heaternya jadi di genggamannya jadi lebih anget jadi mobil ini udah bener-bener canggih sekali ya nah terus ini instrument cluster kita juga bisa ganti kontennya bisa kita setting bisa map bisa route preview ada assisted view ya gak cuma konten tapi layoutnya bisa kita ganti kita mau bentuknya kayak apa ini bener-bener canggih sekali head up display juga bisa kita set ini ini kelihatan ya semua setting dari sini ya nah terus untuk X7 kita bisa atur kursi sebelah kiri penumpang kiri depan cukup dengan kita pencet tombol nomor 2 terus kita geser kursi kita yang gerak nanti yang kiri sorry nah kelihatan ya canggih ya oh iya kita bicara soal kursi kursi yang digunakan itu bahannya sansavin perforated jadi ini perforated ada ventilasi dan sansavin ini adalah vegan leather ya jadi bahan yang menjunjung tinggi sustainability sesuai dengan brand valuesnya BMW ya sustainability jadi ini bahan kulit yang sangat ramah lingkungan dan diamond stitch ini membuat tampilan dari joknya lebih mewah guys gak cuma jok tapi bahan plafon sendiri sudah alcantara bisa kelihatan ya ini ya bisa kelihatan ya ini alcantara jadi mewah sekali ya sudah panoramic sunroof even sampai ke baris ketiga sudah ada sunroofnya nah ini tampilan dari second row row kedua dari BMW X7 ya untuk ke belakang itu bisa pakai yang disini nanti dia otomatis maju baru kita bisa naik ke belakang tadi saya udah coba duduk di belakang tinggi saya 170 cm dan masih sangat pas masih tersisa leg room segini head room juga masih lumayan luas dan di baris ketiga itu gak perlu khawatir karena untuk penumpang di belakang juga sudah dapet pengaturan AC sendiri biasanya kan orang yang duduk di row ketiga itu merasa terbuang sekarang dengan hadirnya climate control sendiri itu sangat membantu kenyamanan jadi in total ada 5 zone climate control satu di belakang kemudian dua di tengah dan dua di depan ya ini bener-bener X7 LCI ini bener-bener amazing jadi mobilnya bisa lebih futuristic ya dengan teknologi-teknologi yang dihadirkan disini nah kemudian untuk di belakang memang sudah tidak ada rear seat entertainment atau sudah ada tidak ada TV lagi karena sekarang sudah digantikan dengan travel and comfort system nah ini kalau dibuka dia ada USB type C untuk charging dan ini ada slot untuk bracket jadi memang untuk di BMW kita jual bracket atau attachment yang mana bracket ini bisa untuk menjadi iPad holder jadi kalau kita bawa iPad kita bisa pasang iPad disana atau bisa jadi coat hanger ya jadi kalau kita bawa baju bawa jas kita bisa beli gantungan kita tempel kesitu dan kita bisa gantung jas disana jadi attachmentnya itu bisa dirubah banyak sekali nah ini ini mesin mesin dari BMW X7 terbaru kita menggunakan mesin twin power turbo 3000 cc 6 silinder segaris yang menghasilkan tenaga sebesar 381 hp dan torsi 520 newton meter ditambah teknologi multi hybrid ditambah teknologi 48 volt bateri elektrik motor ya jadi tenaganya besar sekali dan mesinnya efisien dan sangat halus oke guys jadi mungkin segini dulu video untuk X7 gak lama-lama hanya product highlights dan untuk temen-temen yang penasaran sama harganya X7 LCI dijual di harga 2 miliar 729 juta on the road Jakarta so thank you for watching jangan lupa like and subscribe bye-bye